Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Ya, di video kali ini Gue akan bahas sebuah proyek Yang berfokus pada Metaverse lagi ya Kali ini bener-bener Metaverse Jadi proyeknya ini tuh bisa dibilang dia menciptakan sebuah blockchain Dimana blockchainnya ini berfokus untuk pengembangan Atau sebagai portal dari Metaverse tersebut Jadi disini nama proyeknya adalah D-Hub ya Atau dengan ticker tokennya Itu adalah The Hub ya D-E-H-U-B Disini kita bisa lihat di website-nya dulu Dia udah desain website-nya cukup bagus Disini dia udah bilang Decentralized Streaming Hub Decentralized Gaming Hub Decentralized Metaverse Hub Jadi berfokusnya adalah bener-bener kepada lifestyle kita Pengalaman kita Lalu gaming kita Event dan lain-lainnya Dijadikan dalam bentuk digital Atau Metaverse Jadi konsep Metaverse adalah menghubungkan interaksi manusia Di dunia nyata dengan dunia digital Kurang lebih seperti itu Jadi semuanya bisa dijadikan Metaverse Oke Nah disini dia udah punya tagline Tagline dia itu adalah Your portal to the Metaverse Jadi di HP ini adalah sebuah portal untuk Manusia menuju ke dalam Metaverse Oke disini dia udah ada tulisannya Dia blockchain first all Encompassing High rewarding ever growing lifestyle And entertainment aggregator Jadi dia bisa dibilang sebuah blockchain aggregator Yang berfokus pada lifestyle ya Kebutuhan sehari-hari kita Kehidupan kita sehari-hari Lalu kita bisa mendapatkan reward Dan lain-lainnya Lalu dia juga watch, play, shop, and earn In one ecosystem Powered by one token Jadi dari satu token dia Itu bisa digunakan untuk Berbagai hal Seperti menonton Bermain Shopping Dan juga mendapatkan reward Jadi semua itu hanya dalam satu ekosistem Atau dalam satu tokennya Oke Nah dia sudah diaudit oleh Techred Dan juga Sertik Ya nanti kita lihat seperti apa Dia juga ada listing di CoinGecko Di CoinMarket Dan listing di exchange Di xt.com Dan juga di PancakeSwap Teman-teman bisa beli di PancakeSwap Nanti kontrak addressnya Teman-teman bisa copy Dari CoinMarketCap Atau nanti gue kasih di Deskripsi video ya Oke Disini harganya Saat ini Satu token di hub Yang ke 0,03 7172 USD Atau saat ini lagi Naik 23% Di ranking 532 CoinMarketCap Dengan market cap dia Dia di angka 73,93 Million USD Volumenya 2,46 Million USD Ini pakai data CoinMarketCap Cuma kalau teman-teman Pengen lihat market cap Yang lagi realnya Itu kita bisa lihat Di Pukoin Saat ini di Pukoin itu Market cap dia Di angka 150 juta USD ya Jadi ini Bisa dibilang Nggak terlalu kecil Dan juga Nggak terlalu besar Potensi dia Seharusnya Masih bisa naik lagi Sekitar 10 kali lipatnya Kalau Dari analisa gue Tapi Baik lagi Dior Do your research Karena ini Sifatnya ini Blockchain Jadi Bukan termasuk CoinMitchin lagi Walaupun dia punya tax Dia punya tax Nanti 12% Nanti kita lihat Seperti apa taxnya Tapi menurut gue Dari potensi dia ini Karena dia berfokus Pada blockchain Harusnya Masih bisa grow up lagi Oke Lalu kita lihat Di BSC Scan Di sini Total supply dia Di angka 8 miliar Token ya Benar ya 100 juta 111 juta 8 miliar Jadi 8 miliar token Dengan holder Saat ini Di angka 14.138 Holder doang Jadi holdernya Masih sedikit Transfernya juga sedikit Jadi kebanyakan Orang itu Ngehold Yang jual belinya itu Tekanannya masih sedikit 52.000 doang Di sini kita lihat Bagian holdernya Ya teman-teman Saya lihat bagian holder Di sini ada burn address Sebesar 50,6750% Jadi Awalnya Dari 8 miliar Token tersebut Itu 4 miliarnya Atau 50% Langsung Diberning Jadi 50% Langsung di burn Ke dead wallet Nah 6, Yang 0,6750% Itu dari mana? Itu dari taxnya Nanti kita lihat taxnya Tokenomiknya Seperti apa Lalu teman-teman Bisa lihat di sini Di sini addressnya Sebagian besar itu Paling banyak Sekitar 3,8% Doang Jadi mereka Ngeholdnya itu Nggak ada yang Lebih dari 5% Jadi cukup aman Kalau dia terjadi Dumping pun Dia punya sistem Shockwell Sorry Dia ada sistem Namanya Anti-shockwell Di mana Orang melakukan Penjualan tokennya itu Ada batasnya Nggak bisa menjual Atau ngedump Secara langsung Kayak gitu Oke Di sini juga ada Kontraknya Kontraknya saat ini Sisa 0,09% Kita bisa lihat Di sini ada addressnya Jadi teman-teman Bisa ngecek Dari wallet holder ini Kita bisa klik Yang token Token holder chart Di sini ada chartnya Oke ya Jadi benar-benar Supply-nya ini Cukup oke lah Cukup aman lah Nah sekarang Kita lihat ke Websitenya Di sini ada Project Features Oke dia ada Empat zone Dalam satu platform Jadi platform Di hubnya ini Itu punya Empat zone Atau empat bagian Di mana Setiap bagian itu Ada yang pertama itu Namanya The Stream Di mana The Stream ini Lebih kayak kita Menonton Orang streaming Atau kita melakukan Streaming Di sini ada Exclusive Pay-per-view event Jadi maksudnya Pay-per-view event Adalah Kita menonton Kita tetap Dapat reward juga Kalau teman-teman Nonton Youtube Teman-teman kan Nonton Youtube Ada iklan Teman-teman Nggak dapet apa-apa Tapi dapet ilmu Dari video Youtube Tersebut Tapi kalau teman-teman Bisa nonton Lalu teman-teman Dapet ilmu Teman-teman Lihat iklan pun Iklannya juga Memberikan teman-teman Reward Nah itu kan pasti Lebih-lebih Lebih enak ya Lebih wow gitu Nah itu ada Exclusive Pay-per-view Jadi teman-teman Dibayar Dari setiap Melakukan Atau menonton View Lalu dia juga ada Original Film and music Production Jadi dia akan Menuncurkan berbagai Film dan juga Musik Yang benar-benar Baru dibuat Original lah Bukan kopian Oke Karena Memang Mempertahankan Atau Memperhatikan Copyright Menghargai karya-karya Orang Kurang lebih Seperti itu Lalu dia juga Ada live TV and streaming Jadi kita bisa Menonton Atau kita bisa Melakukan streaming Secara live Oke Lalu next Dia ada D-game D-game ini Ada klasik Mini games Dan AAA Release Jadi dia akan Munculkan berbagai game Baik itu game-game Klasik Game-game mini Dan juga game-game Yang berkualitas tinggi Dengan Red AAA Kayak gitu ya Lalu dia juga Ada single and Multiplayer games Jadi gamesnya ini Bisa bermain sendiri Ataupun bermain Dengan orang lain Lalu ada Gaming Turnamen Dia juga bisa Mengadakan berbagai Turnamen Gaming Tentu saja Dari worthnya Ada hadiahnya Lalu disini ada The Brows Ya The Brows ini Ada NFT Marketplace Dan Aggregator Lalu dia juga punya Digital and Physical Mentorize Jadi dia juga ada Jualan Mentorize-nya Baik fisik Maupun digital Lalu dia juga ada NFT Marketplace Kita bisa menjual Atau membeli Berbagai NFT Ya Lalu ada Exclusive Exclusive Collectibles And Drops Jadi dia juga ada NFT yang hanya Khusus Yang cuma Dibuat beberapa Doang Dan itu Layak di koleksi Ibaratnya Kayak gitu Lalu ada Dplay Dplay ini adalah Barrier free Engagement To earn Across the entire Platform Nah ini Ini cukup menarik Kenapa? Karena dia bisa Apa ya Sebutannya ya Jadi Berbagai Platform game Itu bisa Berintegrasi Dengan dia Gitu loh Jadi kita bisa Bermain game Dibayar Dibayar Play to earn Tapi dengan Platform yang Bisa dibilang Berbeda platform Tapi dia bisa Saling terintegrasi Kayak gitu Jadi dengan Satu platform Kita bisa bermain Dengan berbagai game Di platform mainnya Lalu dia juga ada Game dev Artist and content creators Empowered to earn Via upload and sales Nah buat teman-teman Yang content creator Artis maupun game developer Dengan kalian Meng-uploadkan Karya kalian Itu kalian sudah Bisa mendapatkan Bayaran Atau earning Jadi setiap ada orang Melakukan pembelian Purchase Ataupun Melakukannya Penjualan Itu ada Ada ekonominya Berputar di sana Lalu dia juga ada Artist and merchants Can sell their product On the store Jadi untuk Artis Untuk para artis Untuk para artis Dan juga merchant Itu bisa menjual Berbagai item mereka Berbagai produk mereka Di Storenya dia Yaitu the store namanya Oke jadi dengan Satu Satu platform Yaitu di hub Dia punya 4 zonasi Yang masing-masing zonasi Itu Menawarkan berbagai fitur Dan juga menawarkan Berbagai produk Jadi ini cukup menarik Lalu dia juga ada Di hub apps Di sini ada Price draw Ini raftal Lalu ada pay per view Ini ppv Sebutannya Lalu ada turnamen Ini sebenarnya bisa kita klik Satu persatu Kita buka websitenya Nanti kita lihat seperti apa Oke Next kita lihat token distribusinya Nah ini Untuk token distribution Di sini dia punya Total supply itu Di angka 8 miliar Di hub token Lalu dia bilang Final supply Di angka 1 miliar Di hub token Maksudnya Final supply apa Nantinya Supply akhirnya Hanya terbatas Di angka 1 miliar Di hub token Jadi Dari 8 miliar ini Kan sudah di burn Sebesar 50% Nah dari 50% Berarti sisanya 4 miliar kan Nah setiap kita melakukan transaksi Baik itu menjual Membeli atau transfer Itu ada dikenakan Tax fee Sebesar 1% Untuk token burning Jadi nantinya Setiap ada orang melakukan penjualan Pembelian Tokennya akan terus berkurang Hingga sampai maksimal Cuma sampai 1 miliar token aja Kayak gitu Jadi cukup menarik Di sini ada Pre-sale and liquidity pools 34% of the total supply Is allocate to Pre-sale and liquidity pool Lalu private sale Rate-nya 0,001 dollar Launchpad rate 0,00135 dollar Listing rate-nya 0,0015 dollar Lalu di sini Note LP Dikunci selama 3 tahun Nah ini untuk LP-nya Liquidity lock-nya itu Menarik Dikunci cukup lama Yaitu 3 tahun Di sini ada Burn wallet Jadi si D-Hub ini Sudah melakukan Burning wallet Sebesar 50% Dan juga Ketika kita melakukan Pembelian atau penjualan Itu akan menerima 1% reflection 1% reflection Dan juga 1% tokennya D-burn Di sini kita bisa lihat Tokenomics-nya Pre-sale 34% Burn 50% Team 8% Operator Atau operation Itu 8% Lalu di sini ada Team wallet Nah team wallet ini They have team wallet Content fund reserve For founders Who initially Vought and start The project No wallet can sell Below their percentage Allocation And only the reflection Will be treatable For the first Four years Jadi si team wallet ini Kan megang 8% 8% itu sudah di lock Selama 4 tahun Dan mereka itu Nggak bisa melakukan Penjualan Atau Sorry Mereka itu Nggak bisa menjual Token 8% ini Ya Tapi Mereka bisa menjual Token yang dari Reward 1% reflection Ya Jadi nanti kan Di tokenomics itu Ada 1% reflection Masuk ke team wallet Nah itu yang bisa dijual Sama mereka Tapi yang 8% ini Itu nggak bisa dijual Karena di lock Sampai 4 tahun Lalu operation And marketing itu Juga 8% Of the total supply Is allocated To fund The following One marketing Ongoing marketing Campaign Influencer And in-house Marketing expert Social media Moderator and design To research and development Ongoing update The website And depth Including Schedule of enhancement To the user experience Via new features To be launched On monthly basis Department Blah 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 Intinya jadi Oke intinya adalah Operation ini Sebesar 8% Itu digunakan Untuk berbagai Kebutuhan marketing Berbagai untuk Maintenance Jadi misalnya Dia pengen Sewa influencer Buat Buat kenalin Project di hub dia Ke public Gitu ya Misalnya ya Nah dia bayarnya Itu pake Operation ini Kayak gitu Oke Nah ini untuk Tokenomics nya nih Atau disebut itu Trikenomics ya Jadi dia nyebutnya itu Trikenomics Disini Di hub protocol Charge 12% ya 12% Transaction fee And distribute Them to Three main features Token reflection To all holder Buy back Ya Lalu Encrypto collateral Asset reward To be claimed By holder From our reward Debs Jadi dia itu Ada 12% Transaction fee Artinya Slip patch kalian Ketika kalian ingin Membeli Itu Naikkan ke 15% aja ya Kalau kalian Slip patchnya 12% Kayaknya bakal gagal Jadi slip patchnya Itu 15% Ketika membeli Ketika menjual Mungkin sekitar 15-30% lah Pokoknya kalian Atur aja Slip patchnya Sampai transaksinya Berhasil Oke Nah 12% ini Dibagi kemana aja sih Yang pertama adalah Di hub distribution Sebesar 2% Dimana 2% ini Dibagi lagi Menjadi 2 1% itu Akan direfleksikan Kepara seluruh Holder Jadi teman-teman Nanti tokennya Bisa bertambah sendiri Jadi jangan bingung Kalau tokennya Tiba-tiba bertambah Itu 1% Lalu 1% Itu 1% lagi Akan masuk Ke burning wallet Jadi nantinya Supply dia itu Akan terus berkurang Terus berkurang Terus berkurang Ketika ada orang Melakukan Pembelian maupun Penjualan Lalu 4% itu Masuk ke Buyback wallet Dimana Buyback system ini Itu nantinya Si pihak-pihak itu Bisa menggunakan Dana ini Itu untuk Pembelian Lalu Di burning Tokennya Oke Lalu ada lagi 4% itu adalah BNB distribution Ya Dimana dibagi menjadi 2 Yang pertama adalah 2% ini Bisa teman-teman Claim Dari reward Deps Dan juga 2% ini Itu masuk ke Utilitas As project reserve Jadi dia masuk ke Utilitas As project reserve Lalu disini ada 2% Liquidity pool Jadi setiap Dari 12% tersebut 2% itu Masuk ke Liquiditas pool Tujuannya apa? Tujuannya Sehingga Supaya Liquiditas di PancakeSwap itu Bisa terus bertambah Walaupun terjadi Penjualan maupun Pembelian ya Lalu disini ada Fair trade measure Dimana dia gak ada Private wallet Yang bisa menjual Lebih dari 0,1% Dari total Sirkulasi Supply Perharinya Jadi dia berdasarkan Sirkulasi supply Ini bagus Artinya Misalnya sirkulasi supply Saat ini kan Di angka 2 bilion Atau 2 miliar Jadi orang tuh Gak bisa menjual Lebih dari 0,1% Dari 2 miliar Token tersebut Kayak gitu Jadi harganya Bisa dibilang Susah buat ngedam lah Walaupun bisa terjadi Damp ya Lalu disini ada Fair dilute measure Dimana gak ada Private wallet Yang bisa ngehold Lebih dari 1% Dari total supply Kalau yang ini kan Dari sirkulasi supply Kok ini dari Total supply ya Kalau total supply Artinya Itu 4 miliar ya Yang 4 miliar ini Itu total supply Oke Next Disini ada Partner and Advisor Yang pertama itu adalah NGNA Sport Ya Dia punya partner itu NGNA Sport Ini adalah sebuah Sport company Ya supplier Supplier sport company Itu di UK Lalu ada Vida Sport Management Lalu ada GDN Advertising Copywriter Ada RAPZ Dan juga Agents LTD Oke Lalu disini ada Roadmapnya Pertama Juli Udah lewat ya Juli udah lewat Itu branding Dan lain-lainnya Lalu Agustus udah lewat September udah lewat Kita lewatin aja Oktober udah lewat Naskah masuk ke November ya Di November ini Dia akan meluncurkan Inisial di Grand Ticket Sales Lalu inaugural Di Grand First Grand Price Draw Lalu publish di stream Pase 2 Jadi nantinya Dia akan muncurkan Di streamnya Lalu untuk Habis itu Dia ada Launch Draftal November Cycle Lalu dia akan muncurkan Di game Saturday Night Play to Earn Gaming Tournament Ya jadi dia akan muncurkan Game Play to Earn Tournament Ya lalu ada Release Prediction Game Depth Beta Ya lalu ada Listing on Second Checks Atau Central Exchange Artinya Nanti dia akan listing Di Central Exchange Yang lainnya lagi Ya di bulan Di bulan ini Lalu ada Genesis Drop Offline Chart Fight Club NFT Series Jadi nanti dia akan Meluncurkan NFT ya Lalu di kuartal 4 2021 Desember Ini ada Publish December Event Calendar Publish Detail Roadmap Untuk 2022 2022 ya Tahun depan Lalu dia akan Meluncurkan di hub Staking Pools Nah ini nanti teman-teman Bisa melakukan Staking Token ya Jadi teman-teman Kalau beli Tokennya sekarang Nanti bisa di stakingkan Lalu dia akan Meluncurkan di Stream Fase kedua Lalu udah Register Company In Dubai Rezone Lalu dia akan Meluncurkan Di game Fase ketiga Lalu ada di Grand New Year Grand Prize Draw Dan juga di game Christmas Special Event Gaming Tournament Jadi eventnya Bisa dibilang Kebanyakan game ya Jadi memang dia Fokusnya itu saat ini Ke game Lalu ini untuk timnya Timnya cukup jelas Teman-teman bisa Klik aja Bisa ke Twitter Bisa juga ke LinkedIn Jadi bener-bener timnya ini Cukup oke Ada Malik Jan sebagai CEO Ada Ahmad Banner sebagai CEO Dan lain-lainnya Timnya cukup rame Oke Nah sekarang kita lihat Nah sekarang kita lihat Untuk di hub PPV nya Ini pay per view ya Jadi teman-teman bisa Connect wallet Menggunakan Metamask Buka di browser Disini ada Fighter ya Kayak gini Disini The Coming Soon Ini NFT Genesis Drop Ada Hulk Chart Line Chart Cyborg Chart King Chart ya Kayak gitu lah Ibaratnya Lalu nanti teman-teman bisa Nonton videonya Dimana nonton ini Kalau dia sudah mulai Ya Kalau dia sudah mulai Teman-teman bisa Dapat reward Kayak gitu Oke Lalu disini ada Di hub Raftal Ya disini Raftal ini Kayak lotre ya Loto Kalau di Pancake Shop Itu lotre Teman-teman bisa Masukkan Ya untuk membeli tiket Ya jadi teman-teman Butuh Di hub token Untuk membeli tiket Nanti teman-teman bisa Dapat Reward Kalau angkanya Teman-teman itu Sesuai Jadi dia akan munculin Empat angka Ya kalau buat yang Sudah pernah beli loto Di Pancake Shop Harusnya udah ngerti ya Lalu disini ada Di hub tournament games Dia jadi lagi Adain tournament games Itu PUBG Untuk sekarang Ya jadi teman-teman Bisa lihat Disini Untuk ikut Turnamen gamenya Itu Gratis Ya Disini teman-teman bisa Daftar Bisa baca peraturannya dulu Lalu bisa Register di discord Ya teman-teman join discordnya Disini dia ada Reward Atau price Pula itu 1000 dolar ya Jadi rewardnya 1000 dolar Nanti dibagi ke juara 123 Disini PUBG Mobile Duel duos Jadi PUBG game Dia sebelumnya juga Sudah pernah Sebelumnya dia udah pernah Ngadain Itu yang Valorant turnamen Tanggal 13 November Lalu ini ada CSGO Dia juga pernah Ngadain Lalu ada Mobile League of Legends Yang lol ya Jadi dia udah pernah Ngadain Beberapa turnamen Begitu Jadi kalau teman-teman Suka yang main game Suka ikut turnamen Mungkin bisa join Discordnya Karena dia bisa Upload informasinya Di discordnya itu Nah kita sekarang Lihat ke share ticknya Ke auditnya ya Seperti apa sih auditnya Jadi ini skornya 95 95 ini cukup besar Di ranking 111 Jadi bisa dibilang Cukup aman Untuk bagian Security assessment Karena tipe auditnya Security assessment Untuk keamanan Serangan eksternal Link which itu Solidity Request date itu Tanggal 13 Bulan 10 Revisi tanggal 25 Bulan 10 Auditnya di Hub.sol Total finding 16 Tapi udah sebagian Udah diselesaikan Tinggal majornya 4 Mediumnya 2 lagi Mediumnya Minornya 6 Lalu informasional itu 3 Statistiknya ini Bisa dibilang aman Cukup bagus Bahkan gak ada yang merah ya Safety assessment itu 88% Sisanya hijau semua Ini cukup bagus Karena biasanya Kebanyakan hasil audit Project lain itu Ada yang merah Kayak gitu Oke Lalu untuk Twitternya Ini Your portal The Metaverse Ini tagline-nya ya Disini Twitternya itu Nah Twitternya Followernya Sebaik kecil 8000 Ya Gue juga gak ngerti Kenapa 8000 Tapi Dari 8000 Followernya ini Dia udah bisa Ngepam lumayan sih Disini dia Nama itu adalah Blockchain All in one Lifestyle hook And Metaverse portal Producer of Motion picture PPV Immersive Gaming Experience Oke Disini ada linkternya Disini ada di hubnya Join dari Joli 8000 Dia juga Dia juga cukup Update Sering update ya Aktif Terus dia juga Baru keluarin Apa nih Di hub Prediction game ya Ini Ini apa Teasernya Jadi nanti dia ada Prediction game nya Ya gitu Buat teman-teman yang suka Prediksi Silahkan Lalu ini Trailer dia ya Ini untuk trailer Di hubnya Oke Untuk telegramnya Di angka 5000 Member Nah buat teman-teman Yang pengen Ngobrol-ngobrol Sama komunitasnya Bisa join ke telegramnya Atau di discordnya Discordnya kayaknya Bakal lebih bagus sih Karena namanya Game biasanya Mereka akan Mereka akan aktif Di sana Kayak gitu Oke Untuk chartnya Teman-teman Saya lihat sendiri ya Dari awal dia listing Sampai sekarang itu Positif Ya Dia dari Tanggal 2 Bulan 9 Masuk coin market cap Dia mengalami Peningkatan tuh Cukup oke gitu loh Koreksinya tuh Nggak turun-turun banget Malah Cenderung Bisa naik lagi Kayak gitu lah Kurang lebih ya Teman-teman yang bisa Teknikal silahkan Dijelaskan Karena gue takut Salah jelasin lagi Kalau Teknikal Intinya sih Kayak gitu Teman-teman bisa beli di Pancakesweb dan juga XT.com Oke Paling segitu aja sih Pembahasan tentang Project di hub ini Ya cukup menarik Karena dia Fokusnya nantinya Sebuah blockchain Dimana blockchain ini Berfokus untuk Metaverse Sebagai portal Untuk menuju Metaverse Ada gaming Ada shopping Ada lifestyle Ada social media Ada NFT Apapun itu Itu bisa dilakukan Di D-Hub Oke Thank you sudah nonton videonya Ya Kalau kalian suka video Silahkan di like Kalau nggak suka Silahkan di dislike Kita ketemu lagi Di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Bye bye Sampai jumpa